dan ini ada dua tanamanya kali ini bisa yang pertama akan memakai sepah benung muas full murni dan yang kedua memakai bahan media tanamnya campuran yang campuran terdiri dari pakis ini media tanam berupa pakis ini biasa dipakai untuk anggrek lalu ini yang paling umum digunakan untuk kantong sumar ada sekam bakar koko chips dan koko kit ini bahan yang paling murah dan paling mudah didapatkan ini akan dicampur kemudian bahan selanjutnya kita siapkan pot ya untuk buat tanaman dan penyangga penyangga disini saya memakai kawat bonsai bisa kita dapatkan di toko tanaman hias atau galeri bonsai kita lilitkan kawat kita masukkan pada lubang yang tersedia di pot seperti ini dan kita memerlukan juga tang ya untuk melilit kawatnya supaya mengikat karena medianya tidak terlalu padat kawatnya jadi kawatnya kita ikatkan pada potnya jadi kawatnya kita hampir di bawang set selamat menikmati ada aturan khusus sih untuk membuat penyangga atau tidak tidak dibuat penyangga pun tidak apa-apa cuma nanti tanamannya akan menjuntai ke bawah saya lebih suka kantongnya itu menggantung jadi saya buatkan penyangga selamat menikmati kita potong lagi sesuai tanamannya terlalu tinggi juga tidak bagus segini cukup tampung saja bahan-bahannya ini adalah media tanam yang murah mudah didapat bahkan bisa didapat secara cuma-cuma seperti sekam bakar atau sabut kelapa supaya kita buat sendiri menjadi dipotong-potong menjadi pokok chip atau pokok blok terima kasih tidak kita mulai saja tanam ya untuk kokoh chip bisa ditempatkan paling bawah ya supaya media yang lain yang kecil seperti kokit atau sekam bakar tidak terbawa air keluar saat disirang jadi kokoh chipsnya kita simpan paling bawah nah setelah itu campur saja kenapa saya menambahkan media pakis seperti media tanam angguk anggrek ini ini berguna agar media tidak menjadi padat karena lama-kelamaan kena siram hujan media pasti akan padat kalau tidak diberi media pakis seperti ini dan media media yang yang padat akan sangat mengganggu pertumbuhan akar masukkan tanamannya ini tanaman yang baru di reporting yang sebenarnya dari sebelumnya ini memakai media spagumos dan saya menggantinya dengan media campuran ini masukkan langsung saja bawaan-bawaan saja karena akarnya sangat kecil terus kita penuhi potnya dengan media terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati sehingga selamat menikmati selamat menikmati terima kasih beri dan sekarang tanaman sudah ditanam untuk pelengkapnya kita pakai saja toping berupa rumput-rumput liar yang kita punya ketemukan di tembok di kebun-kebun atau bisa juga berupa pakis atau tumbuhan paku tumbuhan liar juga biasa tumbuh tempat yang lembab dan demikianlah tips cara menanam antong semar atau demantis selamat mencoba semoga berhasil dan subscribe like dan share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati